Nah, voices di topik ketiga ini Kalau teman-teman merasa nih ya Teman-teman adalah tipikal seperti ini Gampang bosen Suka mengambil resiko Mudah berubah pikiran Berbeda dari orang lain Membenci peraturan Dan cenderung bahagia Nah, selamat teman-teman adalah orang-orang Yang termasuk dari golongan orang kreatif Anda bukan golongan kami Oke, jadi menjadi kreatif itu Sebenarnya susah-susah gampang sih ya Kreatif itu bisa dibilang luas banget Nah, tapi menjadi orang kreatif itu Bisa dibilang berkah Karena orang-orang kreatif itu Adalah orang-orang yang biasanya menjadi inovator Menjadi orang-orang yang sukses Pebisnis yang sukses Orang-orang yang bangga sukses di bidangnya Karena emang mereka Biasanya ketika mereka bosan Mereka bisa akan mendobrak aturan Mengambil resiko juga Biasanya kayak orang-orang yang terlalu rasional Pasti kan terlalu menghitungin resiko ini Sedangkan orang-orang kreatif Biasanya lebih gila dalam mengambil resiko Nah, itu yang membuat terkadang Peluang mereka beruntung sukses lebih besar Berikutnya adalah mudah berubah pikiran Salah gak salah juga sih ya Nah, terkadang orang-orang yang suka Gampang berubah pikiran ini Di keadaan-keadaan tertentu itu sangat-sangat menolong gitu Jadi ketika dia melihat Misalnya dia menjadi seorang pebisnis dan melihat Tiba-tiba pasar berubah gitu Dia tahu gitu gimana harus Merubah pikirannya Merubah alur sukses bisnisnya gitu Jadi bisnisnya bisa tetap terus Dan bertahan Juga jadi berbeda dari orang-orang lain Nah, ini nih Yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha gitu Jadi gak cuma bisa nyasain masalah Tapi juga harus beda gitu Agar lebih mudah bisa nature oleh orang lain gitu Membenci peraturan Ini benar banget Banyak banget orang-orang kreatif Yang benci peraturan termasuk gue ya Karena emang Dengan kayak peraturan itu Kayak kotak yang Mengikat diri kita di dalamnya Sedangkan Kalau kita berani berpikir out of the box Terkadang tuh Banyak hal-hal besar yang bisa terjadi Cenderung bahagia Nah, ini kan benar-benar orang-orang kreatif Karena dengan ide-ide gilanya Dan ide-ide beraninya Dia cenderung berpikiran besar Untuk Kebahagiaan orang banyak Yang akhirnya berimpak balik Kepada kebahagiaan dia sendiri